Benar ada perkataan bahwasannya yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Itu benar, pernyataan tidak salah. Tapi bagi orang yang bisa milah-milih mana yang baik dan mana yang benar. Saya baca buku-buku Jahmiah, saya baca buku-buku Muqtazilah, saya baca buku orang-orang Khawarij, saya baca buku usia, saya telah, tapi saya Alhamdulillah bisa milah-milih. Antum bisa milah-milih. Kalau Antum tidak bisa milah-milih, maka jangan sembarang menuntut ilmu. Betapa banyak orang datang sama saya, Ustaz ini bilang begini, akhirnya saya perbaiki, saya perbaiki, saya perbaiki, kasihan dia, buang-buang waktu. Cari. Alhamdulillah Ustaz-Ustazuna banyak yang jelas manhasnya, yang jelas ilmunya. Karena kalau Antum nuntut ilmu sembarangan, dengar sini, dengar sana, terkadang harus direvisi kembali. Dan itu belum tentu direvisi. Terkadang Antum bawa sampai mati. Repot. Oleh karenanya nuntut ilmu tidak boleh sembarangan. Kita saja kalau panggil guru buat anak kita, guru matematika tidak sembarang guru kita panggilin, tidak sembarang guru fisika kita suruh ngajar, kita bayar untuk ngajar anak kita, apalagi ilmu agama. Miliki segera buku menuntut ilmu jalan menuju surga, karya Ustaz Yazid bin Abdul Qodir Jawas. Anda dapat melakukan pemesanan di toko buku Imam Syafi'i Bekasi. Untuk melakukan pemesanan Anda dapat melihat pada bagian deskripsi. yang terkini. Anda dapat melihatnya di toko-tko-tko-tko-tko.